Pemirsa tiga kecamatan di Pekalongan Jawa Tengah terendam banjir akibat luapan Sungai Loji. Sebagian warga yang memilih bertahan berharap bantuan dari Pemda setempat. Banjir merendam tiga kecamatan, yakni Pekalongan Timur, Pekalongan Utara, dan Pekalongan Barat Jawa Tengah. Ketinggian banjir bervariasi antara 30 cm hingga 1 meter. Banjir akibat Sungai Loji meluap karena intensitas hujan yang tinggi. Meski persediaan makanan menipis, sebagian warga memilih bertahan dan berharap bantuan. Sementara pihak BPPD Kota Pekalongan mengatakan, sekitar 1.500 warga mengungsi di sejumlah lokasi. Ada beberapa titik yang kejadian tadi malam, tidak mengadakan pengungsian beberapa titik yang mengungsi. Di antaranya adalah di PMI, di Masjid Al-Nikmah, di Masjid Baitul Salam, dan di Kuripanlor ini Gang 1A juga ada titik-titik untuk pengungsian. Selain menyeluruhkan bantuan logistik untuk korban banjir, BPPD Kota Pekalongan menambahkan, pihaknya tetap menyiagakan peralatan dan armada, lantaran masih banyak warga yang belum mau mengungsi untuk antisipasi. Dari Pekalongan Jawa Tegak, Suriwano Soekarno, INews, melaporkan.